halo halo badminton lovers dimanapun kalian berada apa kabar semoga tetap dalam keadaan yang sehat oke jumpa lagi dengan kindo sport tentunya ya kali ini kita akan membahas mengenai shuttlecock nah shuttlecock untuk badminton ya jadi di hadapan saya ini ada satu shuttlecock Hai three-in-one system ya ini mereknya indokok ya Nah kalau nggak salah ada beberapa merek kok lain yang terinduan juga deh kalau nggak salah nah kebetulan ini adalah indokok eh indokok internasional three-in-one system ya jadi ini koknya agak berbeda daripada kok pada umumnya ini harganya lumayan ya 100.000 lebih isinya 12 dibanding kok pada umumnya yang mungkin standar harga di 70 80 sampai 90 ini 100 lebih tapi memang kualitasnya sama apa namanya barangnya itu beda ya dengan kok yang biasa ya ini menggunakan three-in-one system kita coba unboxing aja ya jadi Kak kardusnya seperti ini atau boxnya seperti ini warnanya hitam hijau jangan kalau mau beli ini jangan keliru yang indokok hitam ya ini adalah yang three-in-one system eh seperti ini boxnya ya seperti biasa seperti biasa gambar kok nah ini ada keterangan disini ya three-in-one systemnya itu ini nih oke ini ya jadi eh mulai dari bulu dulu ya jadi ini natural feeder ya bulu bulu natural berarti ya asli berarti ya bulunya ya tapi di tengah-tengahnya itu ada modified nilon jadi ada ada lapisan nilonnya yang dimodifikasi sedemikian rupa sehingga membentuk apa namanya batang dari kok itu sendiri ya nanti kita lihat fisiknya kemudian eh bagian ini bagian ujungnya atau ini sebutnya head ya berarti ya two layer ya ada dua layer dua layer jadi memang ini inovasinya seperti ini teknologinya eh eh dijelaskan di kardusnya ini satu slop isi yang pasti 12 ya isi 12 kita coba buka ya kalau membuka eh kalau mengeluarkan dari yang pull out ya bukan yang pull in pull ini untuk apa namanya memasukkan nah ini kita coba buka nah eh ya ini satu biji ya ini isinya 12 ya nah dari kualitas kardusnya pun di dalamnya beda ya adalah visan aluminium foilnya gitu ya beda dengan ya ini kok yang standar biasa ya kok standar biasa seperti ini ada kok RS oh ini masih segel ya kok RS ini ada yang nggak segelan ini nah ini di dalamnya kan biasa ya kardus biasa ya memang harganya beda sih jadi nggak heran dan nggak bisa dibandingkan juga sebenarnya ini hanya mau menunjukkan untuk kokok yang kardus yang biasa ya seperti ini ya kardusnya sendiri pun beda ya ini ada kok ini ada merek lain Claudia kok nah seperti ini ya oke ya itu dari fisik kardusnya memang berbeda ya isinya eh kemudian nah ini barangnya seperti ini oke kita coba cek ya oke jadi ini tadi yang bulunya ini bagian atasnya kalau ini sama dengan kok pada umumnya ya ini ada kok ini kok RS ya memang sama bulunya ya secara ini ya bahan bulu rasanya sama sih ini sepertinya sama ya ini ada kok kok apa ini atlet sama juga bagian atasnya cuman mungkin apa namanya membentuknya yang beda biasanya kok itu meskipun bulu sama tapi membentuknya juga beda diameternya beda kemudian cara motongnya kemudian apa namanya sudut kemiringannya itu yang membedakan antar kok sih makanya bisa lajunya bisa beda-beda ya oke ini juga ada kok kok apa ini Claudia ya bulunya sih sama oke kita kembali ke indokok tadi ya secara bulu sama kemudian eh bagian tengahnya ya nah ini adalah modifikasi nilonnya ya jadi eh setiap bulunya itu ini seperti ada ada lapisan lagi wah ini bikinnya gimana ini agak susah ya saya nggak bayangkan ini membuatnya ya oh ini seperti bagian eh tengah ini ya bagian sini ke bawah ini sepertinya sintetis ini nih nilon sintetis tadi kayaknya ya kemudian eh bulunya itu dimasukin gitu ya dimasukkan ke sampai sini sepertinya sih seperti itu jadi eh yang menancap ke bagian ujungnya ini bukan bulunya bukan ujung bulunya tapi eh nilon ini ya sintetis nilon apa sintetis nilon nilon lah ya nilon yang dimodifikasi tadi itu yang dibentuk eh batang koknya kemudian eh itu menancap ke eh bagian ujung dan apa namanya bulunya itu ditancapkan di tengahnya sampai sini nah bedanya itu ya dengan kok yang lainnya ya ini saya ambil contoh kok larisa nah beda ya ini bulunya sampai eh menusuk ke batang ini tapi kalau ini beda bulunya eh dia menancap ke bagian tengah nah tadi ini yang nilonnya tadi kemudian nilonnya baru menancap ke eh bagian ini kepalanya ini jadi ini yang disebut 3 in 1 nya ya jadi tiga piece ya bagian tiga bagian kalau seperti ini kan hanya dua ya bulu dan kepala kalau ini ada tiga nah ini inovasinya seperti ini ya kemudian ininya juga apa ini bukan tali ya biasanya kan tali yang dikasih lem seperti ini ya nah kokok pada umumnya itu tali yang dikasih apa semacam lem gitu ya jadi kasar kalau ini halus sekali nih nah kokok yang halus seperti ini nih yang tidak merusak senar ya jadi ini salah satu keunggulannya dia karena halus karena ini memang cetakan ya sepertinya ya bukan benang gitu yang dilem tapi cetakan dan apa namanya nilonnya tadi sehingga halus dan ini tidak merusak senar awet sekali nih untuk ketahanan senar kita ya karena memang kokok yang seperti model model kayak gini terkadang itu kasar ya terkadang kasar terus lemnya itu ya kasar sih kadang itu merusak senar ternyata ya kemudian bagian ujung terakhir ya kepalanya ini 2 system ya dia 2 system lapisannya 2 system nah dari bagian dalam aja juga kelihatan ya bagian dalam ini kelihatan banget ini nilonnya bulunya cuma sampai tengah sini terlihat ya kalau melihat diameternya sepertinya ini lebar ya dibandingkan ini Claudia mirip sih kalau Claudia kalau yang RS ini rasanya lebih kecil ini diameternya kalau ini termasuk lebar diameternya larisa ini juga agak lebar juga atlet nggak terlalu lebar lah dan gong ini juga nggak terlalu lebar jadi ini termasuk agak lebar ya sepertinya speednya nggak terlalu kencang sepertinya ya pernah nyoba juga sih dibanding kok RS yang 77 ini masih kencangan yang kok RS 77 ini lajunya nggak kencang-kencang amat tapi kembali lagi apa namanya beberapa keunggulan tadi ya selain ininya halus tidak merusak senar ini kok ini termasuk awet kalau kita main gitu ini awet banget ini kok ini ya ya karena mungkin karena konstruksinya seperti ini ya jadi ketika dibukul itu lebih tahan ya sepertinya ya daripada kok yang biasa ini ini terus terang lumayan awet bahkan awet awetnya itu ya satu game ya mungkin satu juga bisa memang harganya lebih mahal tapi ini salah satu kok yang awet kalau kita buat main ya dan sistemnya ini menarik ya 3 in 1 ya jadi tiga bagian di satu kok nah ini indok ini salah satu yang berinovasi seperti ini ya karena nggak banyak yang 3 in 1 seperti ini ada beberapa tapi sepertinya nggak banyak ya oke sementara cukup ya ini layak untuk dicoba sih buat temen-temen yang mungkin apa namanya terlalu judah coba-coba kok tapi nggak ada yang cocok atau sering gampang rusak nah ini bisa dicoba memang harganya relatif lebih mahal sedikit tapi dengan awetnya itu tentu biaya atau kos kita yang keluar di kita keluarkan itu juga nggak boros-boros amat meskipun mahal tapi awet gitu loh jadi itu aja ya sudah azan oke baik terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat informasinya apabila ada yang kurangnya mohon di koreksi ini tadi informasi tentang salah satu kok inovasi baru ya 3 in 1 sistem kok indokok yang hijau oke terima kasih sampai jumpa